Assalamualaikum bunda-bunda hari ini kita mau bikin telur dadar dengan daun kelor jadi ini daun kelor yang aku panen ya dari tanaman sendiri daripada dibuang mending kita masak yuk pakai telur, karena daun kelor ini banyak banget kandungan vitamin C bahan-bahannya gampang banget disini aku udah siapin 3 butir telur boleh opsional ya, boleh 4 atau boleh 5 sesuai selera kemudian untuk bumbu penyedapnya disini aku pakai kaldu ayam bubuk oke, sekarang langsung aja kita mulai aduk-aduk ya oke, jadi disini telurnya aku akan kocok dulu setelah tercampur aku akan kasih sedikit kaldu bubuk terus kita tambahin sedikit sedikit ya ini boleh pakai boleh enggak aku pakai ladaku merica bubuk diaduk terus sampai bumbunya benar-benar rata oke nah disini daun kelornya aku pindahin ke mangkuk yang lebih besar ya sekarang kita siramin aja nah, jadi kira-kira ini daun kelornya 1 genggam telurnya aku pakai 3 butir boleh tambah sesuai selera ya makin banyak telurnya makin tebal oke sekarang kita mulai goreng ya nah ini udah panas ya minyaknya udah panas mulai kita masukkan yang mau pakai garam juga boleh tapi disini aku nggak pakai garam kalau udah pakai kaldu bubuk ya udah asem eh udah asem udah asin terus kita lipat jadi dua oke jadi penampilannya gini tuh ya ini wanginya tuh harum banget aku mau cobain sedikit rasanya biasa aja nggak ada bau-bau langu kelor gitu nggak dan serius ini beneran garing banget dibandingin sama telur ceplok biasa yang nggak pakai apa-apa kita pakaiin ini jauh lebih wangi telurnya tuh jadi dalam telur dadar ini ada dua ya ada vitamin mineral ada juga proteinnya selamat dicoba ya selamat menikmati